Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nantofisial Oke sobat kesemuanya pada video kali ini Saya akan memberikan sebuah tutorial Cara untuk login kembali ke akun facebook Yang lupa dengan kata sandi Lupa dengan email Dan juga lupa dengan nomor telpon Seperti biasa sebelum tutorialnya Silahkan teman-teman dukung channel ini Sobat terberkembang dan memberikan berbagai macam manfaat lainnya Dengan cara klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Kalo teman-teman selalu mendapatkan info terbaru Yang di upload dari channel Nantofisial Oke teman-teman disini saya akan menggunakan Bantuan dari orang lain Ataupun bantuan dari teman kita Disini saya akan menggunakan bantuan dari orang lain Yaitu yang bernama Bagas Pratama Untuk menemukan sebuah akun yang ingin saya pulihkan Yaitu akun yang ini Nah akun yang ini yang saya pulihkan Karena saya lupa dengan kata sandi Lupa dengan email Dan juga lupa dengan nomor telpon Pertama itu saya akan menggunakan orang lain Yang berteman dengan akun yang ingin saya pulihkan Nah disini saya sudah masuk Ataupun sudah minta bantuan kepada orang lain Untuk melihat akun yang ingin saya pulihkan Oke setelah itu kita pilih di bagian beranda Pada facebook yang teman kita Dan kemudian kita langsung mencari nama Ataupun akun yang ingin kita pulihkan Yaitu akun kita Yaitu di pencarian ini Kita klik saja Nah kemudian di bagian pencarian ini Silahkan teman-teman ketikan Nama dari akun facebook yang ingin teman-teman pulihkan Nah disini saya menggunakan nama ini Ini merupakan akun yang ingin saya pulihkan Oke setelah itu kita pilih saja langsung Maka otomatis kita sudah masuk di bagian akun dari facebook yang ingin kita pulihkan Langkah selanjutnya silahkan kita pilih di bagian titik 3 Sebelah dari tombol panggilan Yaitu yang ini kita klik saja Dan kemudian kita fokus ke paling bawah Yaitu sebuah profil tautan Kita salin untuk tautannya Oke karena disini kita akan menggunakan nama username ataupun id ini Untuk kita bisa login ataupun pulihkan kembali akun yang kita lupa dengan email Lupa nopat kata sandi Dan juga lupa dengan nomor telpon Oke setelah kita mendapatkan seperti ini Maka kita langsung kembali ke bagian halaman utama untuk login ke akun facebook Oke disini saya sudah langsung masuk ke halaman utama untuk login ke awal Untuk masuk ke akun facebook Di bagian nomor telpon ataupun email Kita tempelkan sebuah tautan tadi Yaitu tautan yang kita salin dari melalui pencarian menggunakan teman kita tadi Kita tempelkan disini untuk tautannya Nah kemudian setelah kita menempelkan kita akan hapus di bagian garis miring ke bagian kiri Jadi kita akan sisakan username nya Yaitu yang ini kita klik di bagian setelah garis miring Dan kemudian kita hapus Oke setelah kita menghapus seperti ini Langkah selanjutnya kita langsung masuk di kata sandi Tetapi kata sandi kita pun juga lupa Maka kita tidak bisa menggunakannya Nah caranya adalah silahkan kita klik dan langsung pilih di bagian lupa kata sandi Kita klik saja Nah kemudian kita pun disini suruh memasukkan sebuah nomor telpon Tetapi nomor telpon pun kita lupa Maka kita beralih dari nomor telpon ke berdasarkan email saja Kita pilih yang ini untuk kita beralih ke email Nah kemudian disini pun kita suruh untuk mengisi email dari akun tersebut Sehubungan dengan email pun kita lupa Maka kita tidak bisa menggunakan lagi email nya Dan terus bagaimana caranya Kita masukkan link tautan tadi disini kembali Oke kita masukkan linknya terlebih dahulu Kemudian seperti tadi kita hapus di bagian garis miring ini Sampai dengan sebelah kiri kita Dan kita hapus saja Maka otomatis kita sisakan username Dan kemudian langkah selanjutnya silahkan kita klik di bagian temukan akun anda Kita klik yang ini Kemudian setelah itu kita diarahkan kembali di bagian ini kita tetap untuk memasukkan kata sandi Sembunan lagi-lagi kata sandi pun kita lupa kita tidak bisa menggunakan kata sandi ataupun memasukkan kata sandinya Terus selanjutnya adalah silahkan kita klik di bagian minta kode Dan kita langsung masuk di bagian ini untuk memberikan sebuah pengiriman kode menggunakan email Dan email ini merupakan email yang sudah tidak aktif Bahkan kita pun lupa dengan email nya Maka otomatis kita tidak bisa menggunakan email ini Terus caranya adalah silahkan kita langsung pilih di bagian tidak punya akses ke data ini lagi Oke kita klik di bagian yang ini Maka disini pun kita diberikan sebuah pemberitahuan bahwa saya kehilangan akses ke data ini Maka kita diperlukan untuk mengakses nomor telepon ataupun email akun ini Dan disini beritahu kami cara mengumpulkan anda Menggunakan telepon Konfirmasi bahwa ini adalah anda Dan yang ketiga adalah hantikan pesan dari kami Oke kita langsung saja klik di bagian mulai Maka disini atur email login baru Jadi disini kita memasukkan login baru yang benar-benar original Ataupun login sebuah email yang sama sekali belum digunakan di akun facebook lainnya Oke setelah kita memasukkan sebuah alamat email baru Ataupun email yang sama sekali belum dijadikan menjadi akun dari facebook Ataupun bisa dibilang email original Email asli Kemudian kita langsung saja silahkan klik di bagian konfirmasi Dan kemudian di bagian ini kita konfirmasikan untuk alamat ataupun unggah tanda pengenal Kita klik saja di bagian yang ini kita klik Dan disini pun kita diberikan sebuah pilihan untuk mengirimkan tanda pengenal kepada pihak facebook Dan di bagian disini ada tiga Dan kemudian jika teman-teman ingin yang lainnya pun disini banyak Silahkan teman-teman tinggal pilih yang sesuai dengan teman-teman miliki Oke disini saya akan menggunakan surat izin mengemudi Kita klik yang ini Kemudian kita klik selanjutnya Kemudian kita disini klik saja langsung mulai untuk mengambil foto pada tanda pengenal Dan kita langsung pilih di bagian mulai Kemudian setelah kita memfoto sebuah kartu identitas Ataupun tanda pengenalnya Langkah selanjutnya adalah kirim Dan jika teman-teman masih kurang jelas Maka bisa foto ulang Oke disini sudah jelas saya akan klik di bagian kirim Dan kemudian dari facebook pun sudah memberikan sebuah peritahuan terima kasih sudah mengirimkan informasi anda Kami biasanya meninjau informasi anda dalam 40 jam Kami akan mengirimkan anda email saat hasilnya sudah ada Oke setelah itu kita klik selesai Jadi tugas kita adalah menunggu email balasan dari pihak facebook Apakah identitas kita sudah benar dengan profil pada akun facebook yang kita miliki Dan proses ini pun berbeda dengan akun-akun lainnya Ada yang cepat ada yang lambat Ataupun bahkan lebih dari itu Jadi kita tinggal menunggu saja pihak dari facebook Dan kemudian nanti kita diberikan sebuah link Jika kita benar-benar sudah benar sebuah idnya Di bagian email yang barusan kita masukkan Yaitu email yang baru Kita langsung klik di bagian linknya Dan kemudian kita bisa disana itu Merubah sebuah kata sandi Ataupun merubah profil lain-lainnya Di bagian profil pada akun facebook yang sebelumnya kita lupa dengan kata sandi Lupa dengan email dan juga lupa dengan nomor telpon Oke teman-teman Begitulah caranya untuk mengatasi sebuah akun facebook Yang lupa dengan kata sandi Lupa dengan email dan juga lupa dengan nomor telpon yang kita miliki Semoga bermanfaat Situasi video kali ini Berjumpa lagi di video selanjutnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh